Sub indo by broth3rmax 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 ...satu ruangan, ngerjain project bareng gitu. Nah ini, keworking ini bisa dipakai banget buat itu. Selain itu juga ada area yang memang disiapin buat event-event besar. Mana tahu ada musik ya. Dan banyak pagelaran atau ada show gitu ya. Yang sifatnya indoor juga ada. Kita akomodasi. Kemudian juga di dalamnya ada partner ya. Nah partner ini mungkin gimana nih Pak Gilang konsepnya? Karena Pak Gilang ini adalah orang yang banyak ngembangin di area partner ya. Iya, nanti kalau di bahasa kampus humasnya ya? Iya, betul. Jadi tadi ke-build sama partner. Nah partnernya itu sendiri kita cari. Nah yang nyari ini beliau nih kebetulan. Gimana tuh konsep partner kita? Kadang bukan saya yang nyari sih. Karena saya terbiasa dikejar-kejar dari dulu ya. Jadi partner yang approach ke saya. Iya, udah mulai berbahaya. Jadi emang di tempat itu selain apa namanya tadi ya. Yang udah dijelaskan banyak oleh Bapak Sakif. Di tempat situ juga di Wetland Square. Tempat situ kayaknya gak kenal aja. Di Wetland Square itu nanti ada partner. Yang existing setiap harinya buat. Selain showcase bisnisnya. Yang pasti juga mereka menjalankan bisnisnya di sana ya. Betul. Sejauh ini FNB, hampir semua FNB. Ada makanan dan minuman yang nantinya. Kalau ke sana nongkrong-nongkrong anak muda. Tapi nongkrongnya tadi ya lebih banyak yang berbicara juga. Kolaborasi. Kolaborasi. Ke arah kolaborasi untuk menghasilkan sesuatu lah. Atau ya mau santai-santai juga gak apa-apa sih ya. Betul. Nanti di sana santai-santainya ada pilihan makanan, minuman, snack dan lain-lain. Gitu sih. Ya dan itu juga maksudnya yang tadi disampaikan itu adalah yang mungkin akan bertempat dalam waktu yang cukup panjang. Iya betul. Kita juga ada nih kita di tempat itu. Kita juga buka possibility buat teman-teman yang ingin mengembangkan produknya apapun itu. Buat stay di tempat kita dalam jangka waktu yang ditentukan. Apakah nanti per event ya, kita akan bikin event di sana, seru-seruan bareng. Nah itu bisa tuh teman-teman muncul tuh di showcase-showcase yang kita akan bangun. Karena juga salah satu misi tempat ini adalah pingin ngejawab pertanyaan orang kalau datang ke Banjarmasin gitu. Kemana sih? Kemana sih? Asiknya kemana? Kemal gitu. Itu mungkin jawaban template sampai sejauh-jauh belakangan gitu. Padahal mah mal banyak yang lebih gede dan lebih bagus juga di kota lain. Nah kita takut padahal udah jawabannya. Pasti hilang. Bahaya orang ini. Untung jawabannya masih bagus. Masih lurus. Terus lanjut-lanjut. Nah abis itu kita pingin tuh jawabannya adalah di sini, di Wetland Square. Karena di Wetland Square ini kita tuh kadang-kadang amaze juga gitu. Ngeliat banyak sih benchmarking kita gitu ya. Kita kalau ngeliat ke Jakarta ada M Block. Terus di Bandung ada Bandung Creative Hub. Terus ada Critical Eleven ya. Ada apa lagi? Kalau di Australia ada Entertainment Quarter ya. Entertainment Quarter gitu. Kita gak bisa menjauhkan bahwa kita tuh gak ngeliat mereka loh. Tapi mereka tuh emang bener-bener jadi apa ya. Bisa dibilang penyemangat kita waktu bikin gitu. Iya, iya, iya. Bahwasannya tempat. Di kota lain aja bisa kok. Betul. Dan tempat kayak gini bener-bener urgent kita perlukan gitu ya. Supaya kita bisa mewujudkan tadi yang sempat disampaikan. Dan juga tadi kalau orang datang ke Banjarmasin nanya kemana di Wetland Square ada event. Eventnya biasanya apa? By community. Yang itu terus di-generate. Sehingga community-community apakah yang udah lama atau yang baru-baru muncul. Itu bisa terapresiasi. Bisa dilihat sama masyarakat. Apakah yang baru datang atau yang memang hari-harinya di Banjarmasin. Wadah lah. Jadi Wetland Square itu wadah komunitas untuk melakukan segala aktivitas yang mereka sudah. Kayak Bili kan pasti punya event-event template tuh. Kayak enggak ada. Enggak bercanda-bercanda. Di sana dia. Bang Ayu. Bang ngopi bau lah. Jadi man, saya mau gimana. Dan juga yang menarik ya sebenarnya kemarin kita sempat ngobrol ya sama Bilik sebenarnya. Ini jadi. Sama Bapak Ayu. Sama Bapak Ayu. Dan kawan-kawan. Bilik gimana? Jaksandai cloudnya susah ya. Ke belakang gak masuk kamera lagi. Kita sempat ngobrol. Maksudnya hal yang menarik akan kita lakukan gitu ya. Semoga ini kejadian dan kita juga butuh support ya. Dari semua yang menonton atau teman-teman semua. Kita tuh juga melihat. Khususnya gitu ya. Teman-teman yang gerak di area merchandise. Atau di produk misalnya teman-teman musik punya CD atau apapun itu. Nah ini yang kita juga mau hadirin. Tanya waktu itu benchmarknya dari mana ya? The Majors Jakarta ya. Kayak gitu. Ya. Kayak The Majors Jakarta gitu. Kita mau apresiasi dengan kayak gitu. Dimana teman-teman yang mungkin sebelumnya bingung juga nih. Dimana sih tempat kita bisa naruh karya kita. Supaya dapat exposure dari orang banyak. Gak hanya di digital. Fisiknya dimana disitu. Iya. Nah itu sih yang menurut kita juga akan menjadi penting. Dan satu hal juga. Wetland Square ini. Ini tidak belongs to satu community. Karena akan sulit sebenarnya. Kita mengenerate banyak community masuk. Tapi itu PR-nya. Karena ini gak boleh dimiliki oleh komentar tertentu. Tapi semua yuk join bareng. Nah. Semoga dari penjabaran panjang tadi. Iya benar. Kalau simpelnya sih Wetland Square is a playground for everyone. Jadi tempat ngomong simpelnya sih tempat bermainnya. Tapi bermainnya seperti apa? Ya bermain yang mainan orang dewasa. Wah itu gimana mainan orang dewasa? Nyerah empet lagi. Mainan. Mainan yang ya kalau bilik mainannya apa? Event-event musik atau event-event kreatif. Skena-skena. Skena-skena. Dan ddd-nya. Iya. Kalau bisnis. Iya lagi. Kalau bisnismen kan mainannya apa? Ya bisnis mereka masing-masing. Jadi Wetland Square adalah tempat bermain kalian. Berarti Sakib dan Gilang nih. Terbuka aja ya buat teman-teman komunitas. Sudah. Entah yaudah sharing aja. Atau ngobrol duduk bareng dulu. Terus ceritain perspektif atau keresahan dari tiap-tiap komunitas. Gimana-gimana. Siapa tau. Bisa kebuka nih jalan nih. Ayo kita bikin sesuatu dong yang bisa ngejawab. Keresahan kalian. Betul. Nah karena setiap komunitas kan. Ya itu tadi. Treatmentnya beda-beda. Mereka punya. Punya. Ya bisa dibilang idealis mereka. Itu tadi kan. Beda-beda kan. Komunitas ini sama komunitas lain beda-beda kan. Betul. Bahkan juga komunitas itu kan gak mesti orang-orang yang menggerakkan sesuatu secara bersama gitu. Maksudnya punya visi-misi sama. Kadang-kadang orang yang megang sedotan plastik gini ya. Bungu sedotan plastik. Ketemu orang yang megang sedotan plastik lainnya bisa bentuk komunitas gitu. Nah ini kan juga. Ya mereka gak bisa dibilang mereka keluar komunitas gitu. Nah yang kayak gini. Yang maksudnya banyak lah jenis komunitas. Yang kita juga mau apresiasi. Mana tau. Kolaborasi itu nanti bakal cantik banget gitu. Iya. Sama satu hal mungkin di Wetland Square itu kita gak melihat kita akan menjadi garda terdepan dari kolaborasi yang ada. Kita tuh malah mendorong teman-teman yang join di kita tuh jadi garda terdepannya. Mereka kolaborasi gila-gila kan. Kita dari belakang ngeliat. Karena harapan kita bukan kita memonetisasi mereka di awal. Tapi kita mencari impact besar apa sih yang terjadi. Kalau komunitas semuanya ini nyatu gitu. Benar-benar. Karena kalau di awal ya kita pasti gak akan mikirin nih komunitas yang ada di belakang kita. Tapi kalau mereka yang di depan pastinya kita akan terus dorong untuk jadi lebih baik. Karena balik lagi tadi di awal ya. Belajar masin gak kekurangan orang-orang kreatif. Banyak banget. Banyak banget. Jadi kita mau adahi. Banyak banget. Kalau ada keresahan yang mungkin mau di sharing ke kita. Kita bisa komunikasi gitu. Tapi kita gak terlalu intervensi juga untuk kalian nih. Iya benar. Harus gini harus gitu enggak. Benar-benar keren banget tuh. Waduh keren sekali ya. Anda pasti bingung mau ngomong apa ya. Keren sekali bah keren. Bila keren ini sambil-sambil mikir. Sambil mikir apa ya. Oh kalau gitu 8 kopi. Iya. Kopi yang sangat nikmat. 8 kopi sumber inspirasi. 8 kopi sudah punya brand ambassador belum? Belum. Wah. Belum kayaknya ya. Kopinya unlimited. Iya. Karena angka 8 tak terputus. Wah. Luar biasa seperti? Seperti pertemanan kita. Wah. Terlihat sekali. Wah. Saya. Duas. Hmm. Aku suka. Ketawa-ketawa mulu sambil mikirin. Ngulur-ngulur waktu. Ngulur-ngulur waktu. Iya. Tapi ini akan menjadi menarik ya. Maksudnya kita hijack balik nih. Kalau bilik ya. Melihat Wetland Square ini. Kita udah ngobrol cukup lama. Wah. Dibalikin nih. Wah iya. Kita kan ngobrol cukup lama. Maksudnya Wetland Square ini. Sejauh ini masih sebuah konsep. Karena ini akan kita realisasikan pelan-pelan. Di Maret akan ada classroom trial. Kita nyobain kok working space. Kita coba nih dari komunitasnya masuk. Nyicip-nyicip. 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 Dari nyicip-nyicip gimana nih. Kurangnya apa. Bisa dikembangin dimana. Terus kita coba. Area-area kita yang lain. Kita cobain juga. Nanti kurangnya dimana. Oke-nya dimana. Nah itu yang nanti akan di launch barengan. Nah. Mili. Setelah mendengar seluruh konsep. Berdiskusi. Sampai podcast hari ini gimana sih sebenarnya. Reaksinya gitu. Terhadap Wetland Square gitu. Gak apa-apa ini. Ya jadi balik lagi di konten Wetland Square. Kita hari ini kedatangan Ayub dari. Wetland Box. Wetland Podcast. Waduh. Wet Podcast. Waduh kurang-kurang. Dicoba semua cara. Nah gimana-gimana dari belakangnya. Ini sih karena beberapa tahun kebelakang. Juga sering ngobrol sama orang-orang. Yang memang punya. Punya mulut pasti. Kalau ngobrol gak punya mulut susah. Iya kan. Emang punya konsep yang emang pengennya jadi hub juga. Pengennya jadi square. Yang emang ngumpulin komunitas-komunitas juga. Tapi kebanyakan sih ya. Maaf nih ya. Karena kebanyakan sih. Karena emang dari segi. Dari segi. Ya itu tadi gak. Konsep kematangan mereka. Kematangan akhirnya. Paling berjalan 1-2 tahun. Akhirnya gak. Dan memang skalanya juga gak besar-besar banget. Jadi memang gak masif juga. Akhirnya ya gak bertahan lama. Tapi net dari ikut kemarin. Seperti ikut gathering. Terus juga. Apa. Sempat diajakin keliling. Walaupun masih berdebu-berdebu. Dan tiba-tiba ada amang-amang penuh tato. Lewat. Aku beringas. Terus juga. Ternyata teman-teman di dalamnya juga sangat open. Buat-buat nerima masukan atau sharing-sharing. Makanya kayaknya. White line square memang lebih matang sih. Dari segi. Ya tadi konsep. Apa-apa segala macem. Karena memang itu tadi udah ada tim emang khusus juga. Dan kebetulan juga. Kenal juga kan sebelumnya sama Gilang. Jadi emang masuknya enak nih. Masuknya enak. Sudah jangan-jangan. Terus. Itu sih. Jadi yang aku liat. White line kayaknya emang matang banget sih. Untuk di konsep. Belum lagi kan. Dengar-dengar. Dari perusahaan mau bikin ini juga kan. Kuliah digital maksudnya ya. Kampus. Kampus juga ya. Bisnis digital dan bisnis internasional. Otomatis masih berhubungan banget nih sama apa yang dikerjaan sama White line square. Makanya salut sih. Banyak ruangan-ruangannya emang bisa jadi tempat teman-teman. Itu tadi ngobrolnya atau diskusi sharing atau brainstormingnya bisa di co-working space. Terus juga ada gathering yang lebih besaran. Ada space-nya bahkan. Yang khusus bisa biar orang bahkan cuma sekedar nongkrong. Tiba-tiba ke notice nih. Wah ada yang bikin-bikin kayak gini. Nah itu dia. True 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 true. Itu sih yang. Wah ini kayaknya emang matang. Dan ya harapannya emang. Emang ini bakal bisa sesuai sama tujuannya teman-teman White line sih. Tetap pasti ya. Kedepannya sematang apapun. Pasti ada obstacle dan masalah. Yang apa namanya. Membentang lah. Kedepannya untuk. White line square dan mungkin teman-teman kolaboratornya nanti ya. Iya. Tapi harapannya mungkin bisa kita bicarakan gitu. Iya. Kita sangat-sangat open. Karena kalau kita juga nutup diri. Ya kita gak bakal tau gitu teman-teman ngerasainya gimana. Sampai tadi menarik tuh. Kita juga sempat lupa nih nyampein bahwa disitu ada kampus. Kampusnya ada dua jurusan. Tiga sih sebenarnya ada TI, IT. TI, Teknik Otomotif dan BTP. Badan lagi. Itu dikodidaya tanaman perkebunan. Iya itu ada yang. Oh ada juga ya itu ya. Oh kebetulan saya juga suka tanaman-tanaman. Saya juga. Itu tandanya kita sudah mulai tua pak. Iya. Nyiram-nyiram. Pasu udah ya. Pasu. Nah itu yang di ini. Di bari Tokwala. Nah tapi yang di dalam kota ini. Kita ngebawain satu jurusan. TI nya kita bawa. Kemudian kita tambahin namanya bisnis digital sama bisnis internasional. Nah kalau gak salah semoga itu yang bener ya. Jadi jurusan ini kita juga lagi buka gitu. Jadi pinginnya juga teman-teman yang masuk nanti di jurusan ini gitu ya. Mereka bisa ngembangin pengetahuannya langsung. Dengan adanya wetland box tadi inkubasi. Kegiatan-kegiatannya juga. Iya dan ada di wetland square. Jadi ngebayangin kampus datang ke kampus itu gak yang bangunan-bangunan doang. Tapi ada event. Ada komunitas yang gathering disana. Ada fasilitas juga. Ada FNB. Selain kuliah mereka bisa enjoy dan mereka bisa praktis disitu. Ini kita juga lagi buka gitu. Untuk teman-teman yang mungkin mau kuliah bingung kemana. Wah langsung saja. Langsung saja. Kameranya kesini apa sih? Sini. Biasiswanya ada kan? Biasiswanya ada juga. Biasiswa ada. Biasiswa ada. Jadi kalau mau langsung aja nih hubungin di Politeknik Hasnur. Iya siap. Sekarang promosi. Mantap. Itu dia. Soalnya kadang-kadang. Wah kampus gue ada Starbucksnya. Disini kampus lo ada eventnya. Iya. Ada memang ada FNBNnya juga. Ada coffee shopnya juga. Iya. Makanan lain ada. Ada bangayup ada juga nanti disana. Iya. Apa ini? Memang semuanya tergabung. Harus yang disana ya. Jangan yang disebelahnya ya. Bahaya kalau yang disebelahnya. Apa disebelahnya? Jalan. 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 Kalau berdiri atau duduk di tengah jalan kan. Iya. Di tabrak. Sulit sekali. Ini kayaknya dikat aja deh. Dikat ya. Saya juga gak berani. Dikat ya editor ya. Di sebelahnya ada kantor BRI. Iya. Jadi kita juga akan insya Allah akan bekerja sama ya. Iya. Karena BRI kan kalau kita ambil Pentahelix tadi adalah agregator. Betul. Siap. Mereka yang akan menjadi teman-teman kita yang mungkin akan menilai bisnis yang nantinya di Kitain Gubas itu bankable atau enggak. Nah kemudian kalau mereka mau menjadi apa namanya partner. 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 Mau jadi mentor di tempat kita. Si apa namanya orang-orang bank BRI atau bahkan menjadi venture capitalnya kita. Betul. Bener. Boleh banget ya dari bank BRI. Boleh banget. Dan selain BRI juga sebenarnya ada mandiri. Selain promosi juga sekalian nyentil-nyentil sponsor nih kayaknya. Iya betul banget. Sekalian. Iya soalnya kita juga kolaborasi gitu. Dan salah satu hal juga yang kita mau bawa ya. Semoga teman-teman semuanya nonton. Atau yang dengerin ini bisa kita yuk sama-sama bangun yaitu Banjarmasin Go Digital gitu. Bener. Ini susah gitu. Maksudnya kita per hari ini juga masih melakukan pembayaran dengan tunai. Nah disitu kita mau coba Go Digital. Karena satu hal akan sulit gitu. Tapi kita akan go step by step. Harapan yang nanti ke depannya dengan seluruh. Ini bisa menjadi benchmark gitu. Sebuah tempat bisa Go Digital. Karena kalau semua orang udah Go Digital. Kita akan mudah banget tuh ngembangin potensi-potensi apa sih. Nanti ke depannya yang bisa kita ciptain. Karena kan sekarang juga dikit-dikit kan digital gitu. Start up, maju. Tiba-tiba ngeluarin digital apa. Digital, digital, digital. Biar kita juga gak ketinggalan gitu. Di jalurnya orang-orang yang udah cepet lah bahasanya. Nah kayak gitu. Tapi sudah mulai sih kalau di Banjarmasin sendiri juga. Karena blessing in disguise ya. Setelah pandemi kemarin. Semuanya, hampir semuanya. Akhirnya sudah mulai terapa ya. Terpaparlah dengan digital ini. Warmindo. Warmindo udah bisa digital payment. Ibu saya udah bisa mesen Gojek sendiri. Tukang parkir udah pake kiris. Wah itu susah. Kemarin beli kue kotakan. Udah bisa link aja. Udah bisa link aja. Oh iya ya. Udah ada yang link aja ya. Udah bisa transfer mask gitu. Padahal tadi kita harusnya tidak usah beli gitu. Gak boleh anda begitu. Gak ikhlas berarti. Sudah brandnya susah sekali nanti. Siap. Berarti nih Wetland Square bisa jadi tempat kreatif hub kan tadi kan. Karena sekaligus pusat terkumpulnya komunitas lokal dan bisnis lokal juga kan. Iya. Terus gimana sih cara Wetland Square nih? Menata program dan wadah sebagai lahan bisnisnya? Kalau program sebenarnya kita sudah mulai. Oh udah ada prokernya atau gimana? Udah ada. Kalau prokernya udah ada. Dan sekarang pun kita juga sudah mulai susun-susun program, event dan apa yang akan kita lakukan disana. Berkolaborasi juga. Tadi balik lagi ke kolaborasi ya. Dengan partner-partner kita seperti Bilik juga nanti abis ini kita bakal coba susun program apa aja yang bisa kita lakuin bareng disana. True, true, true. Kemudian dengan partner internal kita juga. Karena kan payung besar kita tuh sebenarnya ada yayasan namanya. Pak Ayub. Di bawah yayasan itu ada 14 unit termasuk tadi kampus. Ada sekolah juga ya. Nah partner-partner internal kita pun nanti akan menjadi kolaborator kita mengadakan program dan event dan kolaborator eksternal juga ya pastinya. Betul. Jadi memang Udah ada timeline-nya lah. Iya udah ada timeline dan bisa timelinenya diganggu oleh orang-orang eksternal yang mungkin mau collab gitu. Iya di chop-chop gitu ya. Karena kita bisa mix and match gitu. Karena kita juga gak tau kan. Kita mungkin per hari ini udah ngobrol sama ya liatnya 5 komunitas gitu bahasanya. Tapi ternyata ada 10 komunitas di luar sana. Nah 5-nya lagi belum ke reach. Yuk gabung aja. Iya. Jadi perbulan itu tematik Pak Ayub. Misalnya di bulan ini kita lebih fokus ke ngomongin tentang fashion minggu depan eh bulan depan tentang FNB. Gitu ya contoh simpelnya. Jadi partner-partner yang kita rangkul nanti di ranah-ranah itu ya di bulan-bulan tertentu itu nanti fokusnya kemana tapi tidak menutup kemungkinan untuk partner juga nge-cop-cop itu. Di bulannya FNB ternyata mau masuk dari komunitas apa gitu. Komunitas banget. Yang lucu tuh gini kita tuh kadang ngeliat fashion ya. Fashion kayak wah yaudahlah baju gitu ya. Tapi padahal dari baju itu kan semua komunitas tuh punya esensinya dengan baju. Contoh nih anak running. Anak running kan punya baju running gitu. Terus juga anak band punya baju band gitu. Nah jadi baju itu sebenernya kalau di breakdown banyak all community tuh punya ciri khasnya disitu. Dan kita juga bisa collabin disitu-situ. Nah esensi kolaborasi ini nanti yang harapannya tuh bisa menciptakan potensial kolaborasi baru dari orang-orang yang tergabung di dalamnya. Entah nanti tiba-tiba band A ketemu brand fashion A eh brand fashion B gitu bikin kolaborasi fashion AB gitu. Nah kayak gitu. Kita tuh harapannya ciptainnya kayak gitu-gitulah gitu gak muluk-muluk tapi kolaborasi yang kayak gini tuh jadi. Iya ya. Nah jadi memang temanya tuh cukup general pas di breakdown kebawah ternyata banyak banget esensi yang bisa kita kulik-kulik. Betul-betul. Dan itu pasti dari segala hal segala aspek yang banyak banget itu kalau udah di breakdown tentu kita gak bisa kerjain sendiri ya. Iya. perlu orang-orang lain yang memang satu visi satu misi tentunya visi yang paling nyata sih kita majuin banjarmasin ya menggerakkan roda perekonomian banjarmasin lah seperti itu. Nah pasti kita satu banjarmasin pengen itu terjadi kan. Dan kita juga open for any ini tadi any apa namanya request ya mau kolaborasi jenis seperti apa kita coba ayo lah kui lah masa gak kui kan gitu. Nah tadi menarik kata Sakip ada nyentil bahasa ini nih bahasa Inggris nih Inggris Scale Up Scale Up Apa sih maksudnya tuh Scale Up Scale Up ya Scale Up tuh gampangnya kita bisa bilang naik kelas nah jadi kalau ada gimana sih naik kelas kalau di sekolah kan naik kelas yaudah belajar gitu ya belajar belajar dapet nilai bagus naik kelas gitu nah Scale Up disini kita mau semua orang itu belajar bahasanya sih berat banget semua orang belajar gitu emang gue gak belajar kan ada yang gitu ya tiba-tiba eh gue tau gue ini tapi gue tuh belajar nah tapi belajar disini esensinya banyak gitu maksudnya misalkan ranahnya bisnis gitu ya belajarnya bisnis gimana sih oh dia belajar ngembangin produknya dan lain sebagainya kalau teman-teman di community gimana caranya pasar tuh nerima gitu dengan mungkin idealismenya tapi gimana caranya supaya pasar nerima apakah niche marketnya yang mereka bentuk atau apa atau dari misalkan personal nih yang dateng gitu mereka ingin scale up scale upnya ke ranah mana oh ke ranah profesional gitu aktualisasi diri aktualisasi diri nah hal-hal yang kayak gini yang kita mau angkat gitu jadi semua lini harapannya kita bisa scale up bareng gitu nah rugi banget soalnya kalau gak scale up kapan lagi nih ibu kota negara kan udah hampir pindah ya pintu gerbang udah deket banget nih iya bener harusnya udah siap banget gitu nah kita tuh pingin banget nih anak-anak siap ini si paling siap ini udah bisa maju iya kayak gitu iya sih berarti memang harus fondasi kita harus di iya 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 terakhir nih terakhir 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 harapan kalian buat ekonomi kreatif kita dan harapan juga buat wetland square nih apa aja nih jadi dua ya dari mana nih dari depan ongap WLM sekarang namanya WLM aku cinta WLM oke gimana-gimana dari siapa? dari bagian dulu boleh? dari anda dulu gak apa-apa? iya kalau menurut aku sih kurang lanjut langsung ya harapannya kalau dari saya harapannya ekonomi kreatif kita itu bisa bisa terus apa ya kita bisa terus bertumbuh lah ya bertumbuh dalam artian tumbuh ini kita gak bisa sendiri gitu karena kalau kayak hutan kan mereka butuh tanaman pelindung dan lain-lain sebagainya kolaborasi itu ke cipta kita bisa gerak bareng jadi gak ada yang namanya gak kolaborasi karena kalau alergi sama kolaborasi ya akhirnya gontok-gontokan gitu nah ini gak bagus juga makanya siapapun itu apakah kita sesama pelaku ekonomi kreatif atau dengan pemerintah pun kita yuk bersinergi bareng kita saling dukung kemudian juga harapannya di Wetland Square ini kita bisa mewujudkan apa yang kita sampaikan gitu ini kan terlalu besar ya maksudnya iya ekspektasi temen-temen yang nonton atau yang mendengar nama Wetland Square ini sangat besar gitu harapannya wah ini bisa nih jadi apa yang gue pinginin dan jawaban dari kita gak mungkin gak mungkin jadi apa yang semua orang pinginin gitu tapi at least apa yang kita bisa wujudin mungkin akan mengakomodir sebagian dari kalian sebagian dari temen-temen tapi ke depannya kita juga akan masukin nih hal-hal yang mungkin sebelumnya gak ada jadi ada biar bisa lengkap nah itu butuh support dari semua support apa ya kalau dari saya sih hilangin rasa gengsi hilangin rasa ketidaknyamanan karena kan tadi balik lagi ke apa yang Sakif bilang kadang orang pengen berkolaborasi tuh gengsi entah apapun alasannya ya gue bisa kok berprestasi sendiri gitu kan timbul lah ke aku-akuannya kan biasanya gitu manusia aku siap si aku aku siap aku si paling pinter nih aku si paling hebat kalau dibanyakan masin aku Nina nah itu hilangin hilangin gengsi hilangin ketidaknyamanan juga kadang ada yang terlalu gengsi ada yang terlalu tidak nyaman kan gak nyaman dia ternyata terlalu hebat aku nih terlalu apa sih anak kemarin sore aku merenda untuk meroket mungkin bisa jadi ya aku nih gak ada apa-apanya merenda untuk to the moon iya to the moon jadi itu sih hilangin rasa-rasa ketidaknyamanan hilangin gengsi karena sekarang udah gak jaman ya kerja sendiri-sendiri sekarang udah jaman berkolaborasi berafiliasi semua orang mengaktualisasi diri bahasanya terlalu hebat tapi kalau kita aplikasikan itu adalah hal yang gampang dikerjakan contohnya kayak sekarang kita berkolaborasi kan akhirnya Bilik dan Wetland Square lah kolaborasi at least kita bisa ngobrol bareng satu meja kan berdiskusi siapa tau besok kita ngobrol lagi iya kita ngopi lagi malamnya tidur lagi gak lah kapan mau naik kelas gitu siapa tau besok we make something big gitu kan yang kita harapkan itu ada sesuatu besar yang bisa tercipta lah iya amin amin besar pokoknya besar kata fotografer tadi besar ya harus ada yang kita kerjain besar soalnya apa Sakip tadi mau nambahin soalnya apa ini aduh ya gitu ya to the moon aduh saya agak sensitif ya denger to the moon iya intinya ya yuk ayo kolaborasi ya kolaborasi karena memang gak jaman lagi nih jalannya masing-masing karena udah kerasa kan kalau misalnya jalan masing-masing ya gak terlalu scale up gak terlalu ngangkat akhirnya stepnya juga gak pelan-pelan karena gak terlalu ngangkat banget kan harusnya kalau ketemu di kolaborasi akhirnya gaungnya lebih besar dari segi publikasinya lebih besar otomatis juga nge-grab orang-orang baru lagi bahkan di luar dari movement masing-masing akhirnya itu bisa bisa menghidupkan ekosistem industri kreatif dan juga mungkin kolaborasi kalau ngomongin kolaborasi barangkali kolaborasi ini sulit banget ya maksudnya gak semua orang bisa berkolaborasi dengan baik dan mau gitu mungkin awalnya baik gitu nanti akhirnya akan ada satu dan lain hal tapi itulah intriknya gitu kalau bisa kelewatin nah itulah keren dan butuh juga kesabaran ya yang pasti sih we have to decrease our ego ya iya turunkan egonya turunkan egonya jangan terlalu apa namanya oh ini gak satu visi dengan apa yang kita pengen nih gak bisa kayak gitu ya betul-betul nah kayak gitu kira-kira tutup silahkan karena ini kan kita lagi ada di wet podcast iya ya belum dialihkan ya belum dialihkan iya ya ya gitu sampai jumpa di episode selanjutnya iya kalau gitu teman-teman semua kami perwakilan dari Bilik Bersenyawa dari wet podcast iya mencapkan terima kasih atas support teman-teman semua jangan lupa di subscribe youtube ini iya di likes dan di follow dan di share di share di Bilik Bersenyawa betul dan Wetland Square juga betul nanti ada di disini nah mampus instagramnya disini di atas pokoknya terus lari kesini nih akhirnya disini instagramnya dan lalu disini ada gambar banjarmasin ya ya susah ini oke kalau gitu terima kasih teman-teman semua kokoh kokoh sudah merangut kalau gitu kita tutup di wet podcast kita kembalikan lagi ke Bang Ayub terima kasih pokoknya buat kawan-kawan yang udah support kita dan support terus industri dan ekonomi kreatif lokal maju terus jaya 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 maju terus perekonomian Banua selamat menikmati selamat menikmati